Intro Salah satu ustad pondok pesantren di Kutai Karta Negara diduga melakukan nikah siri oleh Santriwati yang masih berumur 16 tahun yang masih duduk di kelas 2 SMA dan saat ini tengah hamil Sementara Faridah, Kepala UPTD PPA Kutai Karta Negara menjelaskan kedua orang tua korban datang ke kantor PPA Kukar untuk meminta bantuan terkait advokasi pelaporan ke Polres Saat ini timnya sudah melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh korban Untuk korban saat ini masih ditangani oleh psikolog UPTD PPA Kukar Kondisi korban saat ini yang tengah hamil muda mengalami trauma yang mendalam Faridah, Kepala UPTD PPA Kukar mengatakan kedua orang tua korban menceritakan bahwa nikah siri yang dilakukan oleh pelaku dan korban tanpa sepengetahuan kedua orang tua korban tak tahan dari perlakuan pelaku korban langsung melaporkan hal bejat tersebut kepada kedua orang tuanya Kasus ini kita dapatkan dari awalnya itu keluarga korban itu datang ke kantor dinas pemerintah perempuan dan perlindungan anak untuk melaporkan dan orang tua korban juga mencari kemana harus mengadu kami menerima laporan pengaduan dari orang tua korban kami langsung melakukan yang namanya penjangkauan di tempat korban jadi supaya kami juga bisa memastikan bagaimana kondisi korban pada saat itu saat ini kasus pernikahan siri di bawah umur tersebut ditangani oleh Polres Kutai Kartegara dan masih dalam proses tahap penyelidikan dari Kutai Kartegara, Zulfi Keras, AI News, melaporkan